Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki, dan bahagia Amin, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbil alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Salah satu requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu cara jalan-jalan hemat di luar negeri Ini salah satu channel yang kemarin kita sudah react Yaitu dari Lucky Bini Dolan Jadi memberikan tips kepada kita Dan ini sekalian juga istilahnya requestan daripada teman-teman Tanpa berlama-lama, langsung saja guys Kita play videonya Let's go Alright guys, jangan lupa like, share, on, subscribe-nya Lucky Bini Dolan Oke Mantap Oke guys Subscribe guys, subscribe guys Halo YouTube, kembali lagi bersama kita Lucky Bini Dolan Lucky Bini Dolan Jalan-jalan bawa banyak barang itu ribet Apalagi bawa bayi ya Maka kami memutuskan untuk memangkas dan meringkas pakaian yang kami bawa Tapi resikonya kalau kita long trip begini nih Kita bakal kehabisan pakaian Solusinya adalah laundry Memang untuk kita merencanakan trip ini Kita udah merencanakan untuk laundry di pertengahan sesi Dan kebetulan di Kuala Lumpur ini adalah hari ke-7 trip kami Maka otomatis dalam seminggu Baju kami sudah hampir habis Betul Dan kami nginep di Hotel Cosmo di Chinatown, Kuala Lumpur Untuk review hotelnya, kalian bisa lihat link di atas ini ya Nah, kebetulan di samping, bukan di samping sih Dekat hotel, sekitar 100 meter itu ada laundry Tapi laundry self-service Caranya itu sangat gampang Gimana caranya? Bagi yang penasaran, yuk kita simak videonya Penasaran, pasti penasaran Kita laundry Weh cantik guys, pemandangan disini cantik banget ini guys ya Di sekitar hotel Kita kehabisan baju nih 24 jam Wow Berapa hari lagi Maklum bawa bayi ya Nah ini Jadi disini laundry itu laundry sendiri ya Nyuci sendiri Yang ngeringinnya ngeringin sendiri Tapi gak digosok Gosoknya ya gosok di hotel lah paling Nah ini Pertama kita datang sini tuh Tukar token dulu Oke Ini harganya Oh Normal wash Oke 6 ringgit ya Warm water Oke 7 ringgit Hot water Oh ada hot water Dryer Normal Kalau kita memakai air hangat Bisa 7 ringgit Air panas 8 ringgit Itu beda sama ngeringin ya Ngeringin 12 Eh 6 ringgit Oh Cuci sama ngeringinnya beda lagi ya Gis ya Oke Hitungannya itu satu tabung Satu tabung Ini 4 tidur Oh hitungannya itu 4 Apa namanya Berarti gak per kilo ya Gis ya Kalau disini tuh lebih ke per kilo kayaknya sih Kalau gak salah loh Nyuci Jadi mau banyak juga gak ada masalah Oh Tips yang pertama Pastikan kalian menukarkan koin Sejumlah dengan keinginan kalian Yang kalian butuhin ya Jangan berlebihan Karena koinnya ini gak bisa ditukar balik Menjadi uang Jadi kalau kalian menukarkan 15 ringgit Itu akan menjadi koin sepenuhnya Itu sekitar 30 koin 30 koin Karena 1 koin Eh 2 koin Sama dengan 1 ringgit Untuk sekali cuci kurang Ini kita membutuhkan minimal 13 ringgit Berarti sekitar 27 koin Itu dengan deterjen Tukar itu disitu Ini masukin uang kesini 1 ringgit 2 ringgit Iya gak bisa Gak ada kembalian ya 151 Jadi gitu kita masukin 5 Yang keluar nanti 10 koin Kita masukin 1 Yang keluar 2 koin Oke Jadi per 1 ringgit 2 koin Nah kalau mau ambil ini Tinggal masukin aja sini Diterjennya Masukin 3 token 3 koin Tekan ini Nanti bakal keluar begini Nah ini untuk deterjennya Kalau punya rinsu dari rumah Boleh bawa Boleh bawa sendiri Kalau gitu kok harus dari rumah ya guys Ini harganya 1,5 ringgit Setengah ringgit itu Sekitar 5 ribu lah ya 5 ribu satu ini Lumayan banyak sih Iya lah Gimana Terusnya hemat Kalau ibu-ibu mah Kalau ini dari rumah 3 token 3 token Mobil literjen ya Bingung banget 1 literjen 3 token Wow 1,5 ringgit 2,5 ringgit Menyenangkan guys Menyenangkan Mereka ya Oke Tiga Nyuci sekali Banyak Tuh dekat Oh langsung banyak Mana Sudah Masukkan pakean Oh ada tutorial Masukkan token Pilih subuh Lalu 2 menit Oh ya udah Sudah Sudah Masuk semua Masukkan 12 koin Masukkan 12 koin Iya 12 koin Iya benar 12 koin Untuk Sekitar 6 ringgit ya 12 koin Masukkan sini Masukkan bajunya Terus disini Masukkan apanya Rinsunya tadi Diterjen Diterjen Terus disini Kalau mau Apanan Tinggal Kami Dua lagi Nanti Start sendiri Prosesnya kurang lebih 30 menitan Nah Serangga jam Oke Selesai Nanti Naik ke atas Naik ke atas Kita masukin lagi Koinnya Baru ngeringin Sudah Gitu aja Bagus ya Ini juga ada petunjuknya Kita juga baru pertama Tapi gak susah Dia pertama Saya gak pernah Cuci laundrynya manual Oke Ini betul-betul Gak ada yang jaga Sebenarnya ada juga Yang apa namanya Tapi bukan self-service Juga sih Maksudnya Laundry koin Itu ada Cuman Gak ada masa Untuk itu Lebih enak Yang udah manual Gitu kan Udah diambil Depan rumah Gitu nanti Self-service Semua gak Gak bisa nanya Ke siapa-siapa Kita mau nanya Misalnya Bicara gimana Gak ada Jadi Betul-betul udah Iya bener Pantesan 24 jam Gitu kan Cuman Dibuka tokonya Udah gitu Cari tau sendiri Tuh Ini semi-semi backpacker lah ya Nyenangkan Nyuci-nyuci sendiri Habis baju Nyuci-nyuci sendiri Kita di daerah Petaling Street Chinatown Kuala Lumpur Cantik ya guys ya Suasana-sananya itu Dapat banget gitu loh Feelnya Jadi kalau Ringgitnya habis Itu Koinnya gak bisa ditukar lagi Harus Diabisin Makanya Tukarin Koinnya Tokennya Sesuai jumlah Yang kita butuhin aja Misalnya nyuci Sama ngeringin Yaudah 12 tambah 12 24 koin Oke Sekitar 12 ringgit Siapin aja 12 ringgit 10 tambah 2 ringgit 2 ringgit Gitu aja sih Oke Semoga bermanfaat Bermanfaat Tips yang terakhir Kalau kalian Sultan Kalian Laundry Di hotel aja Tapi kalau kalian Lihat video ini Pasti kalian Menyerahkan Sekian video dari kami Jangan lupa Di like Dan subscribe Agar kami Makin semangat Untuk membuat video Video kami Selanjutnya Bye Alright guys Selamat menikmati Videonya Dan sangat-sangat Membantu Sekali Ternyata Laundry di Malaysia Itu self-service Dan tidak ada Orang yang menjaganya Disitu Wow Terus Di Mali Enggak ya Ya kayaknya Enggak sih Karena Koin Banknya Sudah ada Semua Di situ Untuk menyimpan Uangnya Dan lain sebagainya Itu The best Keren banget So itu saja Video kali ini Terima kasih Dari video ini Sampai selesai Jangan lupa Like share Dan subscribe Terima kasih Jangan lupa Untuk Tonton Video kita Yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih